subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sering dengan teman-teman gimana cara menghapus aplikasi di laptop sampai ke akar-akarnya atau sampai bersih nah disini kita bisa menghapusnya lewat IPH toser ini melalui kontrol panel dan juga kita bisa menghapus aplikasi yang ada di laptop kita itu dari setting nah kalau untuk kontrol panel langsung saja di uninstall program ini ada aplikasi yang bisa kita hapus menggunakan kontrol panel kita bisa juga menggunakan dari setting pilih yang di app kemudian di app dan fitur ini masih ada banyak juga aplikasi yang akan kita yang bisa kita hapus atau yang tidak kita gunakan lagi nah kalau yang untuk dari setting atau kontrol panel ini menghapusnya caranya cukup sama nah umpamanya disini saya contohkan saja menghapusnya dari setting atau dari di app dan fitur ini dan saya perbesar dulu yang di app dan fitur ini nah umpamanya disini aplikasi yang akan saya hapus itu aplikasi Camtasia nah saya cari terlebih dahulu aplikasi Camtasia nya nah ini Camtasia nya besar sekali aplikasinya ada 1GB lebih nah langsung saja kita uninstall nah uninstall saja nah kita tunggu dulu ini sedang proses penghapusan aplikasi Camtasia di laptop kita dan ini sedang proses untuk menghapusnya nah biasanya kita itu menghapus aplikasi itu kan cuma cukup sampai disini saja nah disini bisa kita pilih yang delete file kemudian langsung uninstall nah ini uninstall aplikasi Camtasia nya ini sedang proses kita tunggu dulu nah mungkin menghapus ini cukup lama karena aplikasi ini kita lihat tadi berukuran sangat besar juga ada 1GB lebih besar aplikasi Camtasia nah kita tunggu terlebih dahulu ini juga sedang proses tunggu dulu nah ini sudah berjalan proses penghapusan aplikasi Camtasia di laptop kita itu nah ini masih sedang berjalan penghapusannya nah penghapusannya masih sedang berlangsung nah ini hampir sudah penghapusan aplikasi di laptop kita text mid Camtasia nah ini masih berlangsung kita tunggu dulu nah ini nampak masih proses penghapusannya nah ini sedang berlangsung penghapusan aplikasi Camtasia nya penghapusan aplikasi Camtasia di laptop kita sudah sukses nah bisa kita oke nah setelah itu bisa kita keluar close saja control panel dan setting tadi nah di bagian sini kita ketik tekan tombol Windows tambah R atau di regedit nah dan ini kita hapus di regedit ini file-file atau data-data yang ada di laptop kita yang masih tersimpan nah pemainnya disini saya cari dulu Camtasia nah ini Camtasia kan text mid nah ini ada file-nya text mid nah folder text mid ini bisa kita hapus saja atau kita delete di current upper text nah ini juga masih ada kita delete juga nah ini sudah tidak ada lagi yang tulisan Camtasia atau text mid kita menghapusnya di high key current list ini ya nah current author bisa kita close yang di regedit tadi nah dan untuk langkah selanjutnya kita menghapus opera mini contohnya kita menghapus opera mini ini melalui power understar atau iobit uninstaller nah kalau yang di aplikasi iobit uninstaller ini kita tidak perlu lagi menghapus aplikasi melalui regedit karena di aplikasi iobit uninstaller ini menghapus aplikasi itu sampai ke akar-akarnya dan ini sangat dirukung oleh windows nah ini aplikasinya sangat recommended sekali untuk penghapusan aplikasi di laptop kita atau di windows ya nah yang saya gunakan adalah iobit uninstaller 10 versi 3 installer 10 yang saya gunakan adalah iobit yang gratisan ya atau free dan aplikasi ini juga tidak berbahaya nah umpamanya saya mau menghapus opera mini dan kita bisa cari opera mini kita scroll-scroll ke bawah dan cari aplikasi opera mini nah ini saya hapus saja dulu aplikasi opera mini nya karena sudah tidak saya gunakan lagi browser opera mini ini nah kemudian bisa kita checklist atau kita uninstall langsung saja nah ini sedang proses juga ya seperti yang tadi cukup lama mungkin nah langsung saja kita uninstall yang ininya kita centangkan saja keduanya untuk menghapus data-datanya juga nanti nah langsung saja kita uninstall nah ini proses uninstall nya kita tunggu dulu sampai aplikasinya itu terhapus nah dan ini ada keterangannya juga kita pilih yang kita centangkan saja baru kita uninstall kemudian kita yes nah ini sudah proses penghapusan aplikasi opera mini nya kita tunggu dulu nah dan ini masih berlangsung penghapusan aplikasi opera mini nya nah kita tunggu terlebih dahulu sampai selesai dan di aplikasi iobit uninstaller ini penghapusannya itu sampai ke akar-akarnya kita tidak perlu lagi masuk ke regedit untuk menghapus fail-fail tak gaya tadi atau di hacky current tadi nah dan ini di iobit ini langsung ke akar-akarnya ke hapus data-data browser opera mini kita itu nah ini masih berlangsung penghapusannya kita tunggu dulu nah ini hampir selesai nah ini hampir selesai kita tunggu dulu nah ini sudah sukses dan ini langsung dihapus data-data kita di local disk C dan ini masih berlangsung nah ini sukses aplikasi browser opera mini sukses di laptop kita kehapus sangat mudah memakai aplikasi iobit untuk menghapus aplikasi yang ada di laptop kita kan begitulah caranya sangat mudah dan gampang bukan semoga bermanfaat juga ya terima kasih Terima kasih.